Aksi pencurian kabel di gadu PLN kawasan Sidotopo, Surabaya berhasil digagalkan warga setempat. Meski pelaku berhasil kabur, aksi ini membuat kawasan setempat pada beberapa jam. Sementara Kepolisian Gabungan, Gresik dan Mojokerto menangkap 4 pelaku pencuri kabel yang telah beraksi di beberapa kota. Video amatir warga ini merekam pencurian kabel di gardu milik perusahaan listrik negara yang kabur saat dipergoki warga di Jalan Sidotopo Lor 1, Surabaya, Minggu Dini hari 2 Juli lalu. Namun kawanan penjahat yang menggunakan sebuah mobil minibus langsung kabur begitu diteriaki warga. Warga yang tinggal bersebelahan dengan gardu listrik berhasil mencurigai karena aktivitas yang tidak wajar di gardu listrik. Terlebih, di kawasan pelaku tidak seperti petugas PLN resmi. Akibat pencurian ini, jaringan listrik di kawasan ini sempat padam selama 8 jam. Kalau dari PLN tapi kalau tidak pakai perlengkapan, tidak pakai seragam, pakai baju warna coklat, gelap. Setelah itu saya teriakin, ya itu benar-benar maling. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengaku telah menerima laporan upaya pencurian kabel PLN ini. Pihanya tengah melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap kawanan penjahat. Langkah pindah panjang kami dari Satresim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, teman-teman dari jahat antara sudah melakukan cek PKP dan kemarin juga sudah berkoneksi dengan sub-bisub dan masyarakat sekitar untuk mencari tahu bagaimana pronologis dan data-data bisa kita ambil. Aku takut, takut, takut ya? Gila, ini lupa. Sementara, aparat kepolisian gabungan kota Mojokerto dan Gresik menangkap 4 pelaku komplotan pencurian kabel PLN yang beroperasi di 60 titik di beberapa daerah di Jawa Timur. Empat pelaku yang ditangkap polisi di wilayah kecamatan Kebomas Gresik, dua di antaranya dilumpuhkan kakinya oleh polisi karena melawan. Dalam catatan polisi, komplotan ini beraksi di Kabupaten Jombang, Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo. Modus mereka ialah memanfaatkan kelengahan petugas PLN dan warga dengan menyamar sebagai petugas pemeriksa gardu listrik. Teman-teman dari PLN ini sudah merasakan patroli, ditunggui sampai jam 2. Tapi ketika mereka juga tahu, mereka juga tahu. Kabel listrik berupa tembaga, mereka jual ke pengepul rongsokan seharga Rp70.000 per kilogram. Polisi kini masih memburu pelaku lain dari komplotan ini. Kempat tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan hukuman 7 tahun pejara. Tim Liputan Terima kasih. Tim Lipun Pciones Tim Lipun Minipun